Diharapkan oleh Allah Kalau waktu-waktu yang diharapkan oleh Allah itu kan Cuma lima Yawman a'idin Yaitu Hari Dua hari raya Idul fitri Idul adha Diharapkan kita berkuasa Dan ayah Ayah muka syurik Hari-hari kita syurik apa? 11, 12, 13, July Ini hari-hari diharapkan Cuma hari-hari ini sejak dia tidak berkuasa Selainnya Dia berkuasa setiap hari Ini juga dilarang Ini sebagaimana yang dilakukan oleh Sahabat Rasulullah dahulu Yaitu Abdullah bin Amr Abdullah bin Amr itu tiap hari berkuasa Malam tidak ada tidur Ima datruf Rasulullah mendengar kita memanggil daripada Abdullah bin Amr Ditanya apa benar? Iya ya Rasulullah Rasulullah menganjurkan malah dia Untuk berkuasa tiga hari setiap bulannya Maka engkau akan dianggap seperti berkuasa Satu tahun penuh Karena setiap satu hari kita berkuasa Setiap bulannya dihitung Sepuluh hari kita berkuasa Apa tiga hari berkuasa setiap bulannya? Yaitu setiap tanggal 13, 14, 5, 15 Setiap bulan hijriya Bulan apa ya? Bulan julka'adah Setiap tanggal 13, 14, 15 Begitu juga bulan-bulan yang lainnya Kecuali bulan Bulan julha'adah Jangan kita berkuasa tanggal 13 Kenapa? Itu ayam keserit Hari yang diharamkan Jangan salah kapra Kalau hari yang diharamkan jangan kita Berkuasa Rasulullah menganjurkan kepada Abdullah bin Amr Seperti itu Jangan kau berkuasa Atau kata Rasulullah Kau berkuasa dengan sebaik-baiknya kuasa Apa itu? Puasa daun Sehari puasa Sehari indah Sehari puasa Sehari indah Itu dianjurkan oleh Rasul Rasulullah S.A.W Hari ini puasa Besok indah Besoknya lagi puasa Besoknya lagi indah Besoknya puasa Besoknya lagi indah Itu paling baiknya Buah puasa Agulah ngelang-ngelang Kalau kita bisa melakukan Ibadah puasa seperti itu Itu lebih Lebih baik Kalau biasa bisa puasa Ayam Ayam daun Hari-hari Puasa Nabi Allah Daun Itu lebih baik Kalau tidak bisa Jangan lepaskan puasa Selim Kamis di bulan Haram Jangan lepaskan puasa Selim Kamis di bulan Di bulan Karena khudilahnya begitu Luar biasa Bayangkan Seutama-utama puasa Selain Ramadan Bagaimana diupamakan Hampir segerajat Puasa di bulan Haram Dengan bulan Orang Muhammad Guasa di bulan lain Masih di bawahnya Ini menunjukkan Keutamaan daripada Bulan Haram Yang hanya diberikan Oleh Allah kepada kita Sebagai umatnya Rasul Allah S.A.W Dan disitu juga Kita dihanjukkan Ada berpuasa Dikatakan puasa Asyura Sebab Awal diperintahkan Daripada puasa Asyura Ketika Nabi S.A.W Sampai ke Medina Rasulullah Melihat orang-orang Yahudi Berpuasa di hari itu Rasulullah bertanya Hari apakah ini Kepada orang-orang Yahudi Ini adalah hari Dimana Nabi Musa Katanya Musa Dan Bani Israel Diselamatkan Daripada musuhnya Yaitu Firaun Sebagai bentuk Rasa syukur Maka Nabi Allah Musa Berpuasa di hari itu Sampai diikuti Oleh orang-orang Yahudi Sampai Di zaman Nabi S.A.W Rasulullah lalu berkata Kepada orang-orang Yahudi Aku lebih berhak Atas musa Dibandingkan kalian Maka Rasulullah Memerintahkan Kepada para Sahabat-sahabatnya Kepada Pemusulmin Untuk berpuasa Di hari Asyura Hari Asyura itu Hari Di tanggal 10 Muhar Tapi perlu diingat Adakah Cara berpuasa Di hari Asyura Agar kita Berbeda Dengan orang-orang Karena begitu Diberi tahun Berkata Sayyidina Abdullah bin Abbas Kepada Rasulullah Ya Rasulullah Ini hari Adalah hari Yang diagumkan Oleh orang-orang Yahudi Dan orang Masyur Kata Rasulullah Baik Kalau begitu Tahun lepas Tahun lepas Kita akan Berpuasa Satu hari Sebelumnya Dan satu hari Sesudah Sesudah Maka dalam Sebuah hadis Dalam sebuah hadis Yang diriakan oleh Imam Ahmad Ini ya Rasulullah Mengatakan Sumu Yauma Asyura Berpuasalah Kalian Di hari Asyura Tetapi Tetapi Berbedalah Kalian Dengan Orang-orang Yahudi Berpuasalah Kalian Satu hari Sebelumnya Atau Satu hari Sesudah Sesudahnya Jadi Untuk Menyelisih Daripada Orang Yahudi Karena berpuasa Juga di hari Asyura Sebelum Harap Agar kita Berbeda Tidak sama Dengan mereka Maka Rasulullah Memerintahkan Tetapi Belum sampai